Intro Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli mengemukakan kepedulian semua pihak sangat membantu dalam mewujudkan peran kooperasi secara maksimal. Hal tersebut dikemukakan Zola saat membuka rapat koordinasi perencanaan pusat dan daerah Pemberdayaan Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah atau UKM se-provinsi Jambi tahun 2017. Bertempat di Balrum Hotel Odua Weston Jambi, Rabu Siang. Melalui acara ini diharapkan meningkatnya koordinasi dan sharing program pemberdayaan kooperasi dan UKM. Baik antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jambi maupun dengan pemerintah kebupaten atau kota se-provinsi Jambi. Gubernur Zola menyampaikan pemerintah provinsi Jambi mengharapkan kementerian kooperasi dan UKM beserta lembaga pengelola dana bergulir atau LPDB bisa membantu kebutuhan permodalan untuk kooperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di provinsi Jambi. Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi, Dr. Andes Harmen Rusdi M.E. mengatakan, tujuan dari acara ini adalah untuk memberikan pengetahuan, wawasan, pengertian dan pemahaman terkait pemberdayaan kooperasi dan UKM bagi kooperasi-kooperasi dan pelaku usaha yang ada di Provinsi Jambi. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan program wira usaha pemula Kementerian Kooperasi dan UKM Republik Indonesia tahun 2017 yang diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Zola kepada Iqbal berupa uang pembinaan sebesar 13 juta rupiah dan kepada Tria Desnita sebesar 10 juta rupiah. Salah satunya misalnya pemodalan, misalkan, dari Kementerian untuk kami yang baru berjalan bisa diberikan bantuan 13,5 juta rupiah. Untuk yang baru, minimal itu sudah berjalan 6 bulan dan juga di sisinya berjalan dengan lancar. Ketika sudah berjalanan baik bisa didorong untuk mendapatkan bantuan kerja mancur. Dari Jambi, Elisa Monika, Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih sudah menonton!